Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlin wassalamualaikum selamat datang di channel kami semoga channel ini selalu membuat manfaat baiklah pada kesempatan kali ini daring kami buat untuk kelas tujuh disini kita akan membahas tentang tema tiga yaitu adawah tulmadurasiyah atau yang kita kenal dengan perlengkapan sekolah didalamnya nanti kita juga akan membahas tentang struktur kalimat yang berhubungan dengan domir mutfasil dan domir munfasil silahkan mengikuti sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya kami sajikan untuk anda sekalian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yang jelas disitu sudah kami tampilkan kompetensi dasarnya ada 3.5 3.6 4.5 dan 4.6 bisa dilihat sendiri ya sehingga nanti kita tidak lagi bingung apa yang akan kita bahas di dalamnya baik selanjutnya kita akan membahas tentang peta konsep sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya saya selalu membahas tentang apa yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini sebagian biasa kita lihat disitu kita harus membangun pengetahuan dulu berarti kita harus paham tentang move product kemudian model teks bagaimana cara menerjemahkan kemudian apa namanya struktur kalimat kemudian bagaimana cara membuat struktur kalimat tersebut dan kita bagaimana cara menyampaikan kalimat tersebut nah untuk yang pertama kita akan membahas tentang move product tadi move product kali ini banyak sekali karena memang berhubungan dengan adawat ulmadrosiya atau perlengkapan sekolah anda bisa lihat disitu haki batun miklamatun ya sudah sebagian saya artikan untuk yang lainnya bisa dicari sendiri ya nah ini juga masuk dalam kategori move product yang kita butuhkan untuk al-adawat ulmadrosiya namun yang kedua ini lebih condong kepada segala sesuatu yang ada di dalam kelas misalnya disitu ada faslun ada jidarun ada babun miftahun dan lain sebagainya ya sengaja saya tidak mengartikannya agar supaya anda bisa mencarinya di kampus bersama teman-teman nah ini juga termasuk tambahan dari move product yang ada di dalam kelas suroton ya dari gambar yang ditampilkan saya yakin anda tanpa melihat kampus pun sudah bisa memahami bahwasannya suroton itu gambar ya atau lukisan walaupun tidak melihat kampus saya pastikan anda paham bahwa senil adalah lem takol dan lain sebagainya ya oke selanjutnya kita akan membahas tentang warna ya pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah membuat video daring tentang warna-warna nah ini kembali lagi saya akan jelaskan bedanya kalau dulu saya hanya membahas tentang bahasa Arabnya warna namun saat ini kita harus bisa membedakan antara warna khusus untuk mudhakar dan warna khusus untuk manas bisa dilihat di dalam tabel situ ya kemudian ini ada misal ya misal saya bacakan aja ya untuk laki-laki maktabun romadiyun nah kita bedakan ya nanti ya untuk mu'annas miklamatun romadiyatun nah ada tamar butuhnya misbahun buniyun mimsahatun buniyatun kolamun wardiyun hakibatun wardiyatun hibrun banafsajiun mistaratun banafsajiatun untuk yang mu'annas kebanyakan ada tamar takmar butuhnya selanjutnya ada kuasa kata yang lain kuasa kata ini berhubungan dengan kepemilikan atau dalam bahasa Arabnya indah bagaimana jika kalimat indah ini berhubungan dengan berhubung ini adalah domar mutasil maka kita taruh di belakang huwa indahu ia indah dan lain sebagainya selanjutnya anda dikasih latihan bagaimana anda memaknai kalimat ini tadi sudah saya jelasin di depan ya hakibatun tas hibrun tinta dan lain sebagainya oke selanjutnya ini juga sama dengan sebelumnya anda juru anda juga disuruh untuk memaknai kalimat-kalimat yang ada di dalam tadrib at-tani ini oke anak-anak selian ini ada warna-warna anda disuruh untuk menyambungkan silbainal bayidho al-mulawwana wal kalima al-munasibakama filmithal sambungkan antara telur yang berwarna-warni itu dengan kalimat yang sesuai dengan bahasa Arabnya itu ada contoh satu maka panahnya menunjuk ke telur yang warna hijau dan seterusnya ini juga sama disitu ada contoh ada telur warnanya adalah burutukaliyun maka ketika kita bahasa Arabkan launul bayidho di burutukaliyun kemudian jika kita ambil nomor 2 karena warnanya adalah putih maka kita tinggal mengatakan launul bayidho di abayadun dan seterusnya oke selanjutnya ini ada bacaan saya baca langsung dan seterusnya oke setelah kita baca nas yang barusan maka kita akan bisa menjawab tadrib awal ini ya contohnya ketika kita baca tadi kita tahu bahwasanya ya jelas b ma launul haqibatu mahmud kita tinggal melihat nas sebelumnya tadi sudah ketemu ya launul haqibatu mahmud aswad nas yang kedua adalah انظر إلى هذه الصورة هذا فصلي الفصل واسئ وجميل ومنظم فيه أدوات كثيرة منها باب وبساط وبطاقة ومكيف وتقويم وجرس وجدار وخريطة ورف وساعة وسبورة وسورة وتبشورة ومساحة ومؤجم وكروسي ومعرض ومكتب ومسوعة ومجد ولددرس وساعة حايتين وكسو الخضوري ومجلة جدريا وقرط أرديا وبرو جيكتور وملساق ومسبح ومفتح ونافذة oke selanjutnya ini ada percakapan yang dilakukan oleh dua siswi antara Bariza dengan Izza saya bacakan perhatikan dengan baik dengan sesama sehingga nanti anda dapat melakukan dengan teman anda sesuai dengan kaedah masyarakat Assalamualaikum Waalaikumsalam يا عزة انظري إلى هذه الصورة ماذا يا بارزة هذا فصلي هل هذا فصلك يا بارزة سبحان الله فصلك واسع وجميل نعم يا عزة هذا فصلي فصلي واسع ومثالي 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 oke untuk kelanjutan daripada hiwar ini anda bisa lihat di kitab yang sudah ada di tangan anda selanjutnya ini ada latihan anda disuruh untuk menyamakan sesuai dengan contoh yang ada ada مِمْسَحَةٌ garis miring abiyatun bisa menjadi مَا لَوْنُّ الْمِمْسَحَةَ لَوْنُّ الْمِمْسَحَةَ abiyat ini contoh untuk anda jadikan bahan menjawab nomor satu nomor satu ada جِدَرٌ sehingga menjadi مَا لَوْنُّ الْمِمْسَحَةَ لَوْنُّ الْمِمْسَحَةَ dan seterusnya untuk tantrib yang ketiga ini ya hampir sama seperti yang pertama anda disuruh menyamakan dengan contoh yang ada hadha garis miring kolamun garis miring asfar menjadi hal hadha kolamuk la kolami launuhu asfar ya berarti nomor satu nanti gini hal hadihi saatuk la saatih launuhu ahmar seperti itu ya oke anda bisa lihat disini ada tarkib tarkib yang berhubungan dengan lomir muktasil sebelum kita membahas tentang lomir muktasil maka yang harus kita pahami adalah bahwasannya yang lomir itu bukan hanya muktasil saja ada yang bernama munfasil lomir muktasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya setiap kali kita ingin menggunakannya maka kita cukup menambahkan imbuan tertentu di akhirnya dengan disesuaikan dengan pelakunya ada pun perinciannya adalah sebagai berikut hua menjadi hu ia menjadi ha anta menjadi ka anti menjadi ki ana menjadi ia nahnu menjadi na ya contohnya babun ya jika domeri adalah hua menjadi babuhu ia menjadi babu ha anta babu ha anti babu ki ana babi nahnu babuna dan seterusnya dan yang paling penting yang harus dicatat adalah bahwasannya jikalau sudah ada domir maka sama sekali kita tidak diperbolehkan untuk mendatangkan alif lam kenapa karena domir adalah ciri daripada ma'rifat alif lam pun merupakan ciri daripada ma'rifat jadi seandainya kita menggunakan alif lam pada domir maka itu suatu kesalahan ya namanya pembuangan atau pemborosan kalimat oke eh jika kita ada pertanyaan ma'launu apa warna contoh disini ma'launul kitab anda bisa lihat disitu ada dua model jawaban yang pertama anda bisa jawab launul kitab asfar warna buku itu atau kitab itu kuning atau model yang kedua al-kitabu launuhu asfar buku itu atau kitab itu warnanya kuning jadi dua alternatif itu bisa anda gunakan perhatikan contoh-contoh berikut ini agar tidak terjadi kesalahan di dalam menggambarkan suatu warna jadi jika anda disuruh untuk menggambarkan suatu warna maka anda lihat bendanya jika bendanya laki-laki maka penggunaannya tertentu beda dengan penggunaan perempuan dia mempunyai warna tertentu juga contohnya launul kitab ahmar kalau wardah tidak boleh ahmar tapi hamro seperti itu oke ini ada tetrib anda disuruh untuk menentukan jawaban yang tepat seperti yang saya bilang tadi jadi untuk perempuan atau benda perempuan maka beda dengan benda laki-laki itu sudah kita bahas sebelumnya maka cari yang perempuan oh perempuan berarti ada tamar butonnya burutukal lihatun itu adalah jawabannya ada jitarun anda cari yang laki-laki untuk warnanya oke seperti itu nah sekarang ini anda disuruh untuk mencari doar mutasil yang sesuai dengan isim gantomber yang ditampilkan untuk memulfasilit bisatun huwa bisatuhu hia bisatuha anta bisatuka anti bisatuki ana bisati nahnu bisatuna oke selanjutnya untuk nomor 2 sampai nomor 10 bisa anda kerjakan sendiri selanjutnya anak-anakku sekalian ini ada bacaan ya sama seperti bacaan sebelumnya anda hanya disuruh untuk mengingat kembali jadi setelah anda ingat kembali maka ada anda akan disugui perintah yaitu perintah yang pertama anda disuruh paham tahu maknanya sehingga nanti anda disuruh menerjemahkan ya nas tersebut terjem anususus sabiko ilu katil indonesia jadi tadi ada dua bacaan bacaan pertama dan bacaan yang kedua anda disuruh untuk menerjemahkan kembali jika anda sudah bisa menerjemahkannya dengan baik maka anda sudah paham betul tentang nas tersebut kemudian yang terakhir ini anda disuruh menuliskan khasais dua bacaan tersebut terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih